Mengenai kita sepakat bahwa yang akan membuat Indonesia sukses itu bukan lulusan yang sekedar cari ijazah, tapi yang kompeten. Kompeten itu aku bisa ini. Soft skills, karakter, dan hard skills. Pakai makan timun, pakai pisang keju. Kita majukan Azaitun untuk Indonesia maju. Alhamdulillah. Sebelum kita menyimak peperan beliau, izinkanlah Pak Dirjen, saya menyunting pepatah terkait dengan pendidikan vocational. Many can do with academic qualification, but more can do with life skill. Baik, kepada Bapak Dr. Wikan, Sakarinto, waktu, dan tempat dipersilakan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore. Ibu, Bapak, yang saya hormati. Yang kita hormati bersama, para alim ulama, para pemuka, para tokoh, Bapak Ibu pimpinan, para guru, dan juga seluruh simitas Azaitun yang saya hormati. Mungkin biar untuk tidak terlalu tegang, ini saya pakai pantun pembuka, pagi makan nasi, malam makan keju, kita bangun beri dengan vokasi untuk Indonesia maju. Amin. Yang kedua, ini merupakan satu apresiasi untuk kita semua, topo broto kali ini, mari kita isi dengan diskusi bagaimana mengembangkan pendidikan vokasi yang benar, yang link and match, yang merdeka belajar, dan kalau yang dibangun nanti tidak hanya madrasah alihah kejuruan, tapi juga perguruan tinggi, tentunya itu juga selain merdeka belajar, ada hubungannya dengan kampus merdeka. Perkenankan saya mulai dengan beberapa slide, Bapak Ibu yang saya hormati. Oh iya, ini apa? Saya merasa, saya merasa semoga ini akan menjadi satu, apa ya, satu pemikiran bersama kalau kelak Asiatone ini nanti akan berkembang lebih jauh lagi. Baik, Direkturat Jenderal dengan vokasi, ini tak kenal maka tak sayang, kami dari Direkturat Jenderal dengan vokasi, kalau disingkat itu Diksi, kalau Direkturat Jenderal dengan tinggi, disingkat Dikti. Nah, kami itu mengelola mulai dari perguruan tinggi vokasi, ada sekitar 2.200 kampus, ada politeknik, ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada akademi, ada akademi komunitas. Pokoknya semua yang memiliki prodi D1, D2, D3, D4 atau sarjana terapan, S2 terapan. Untuk S3 terapan memang belum ada di Indonesia. Dan tentunya, kami terus berkenuasi dengan Direkturat Jenderal dengan tinggi. 2.200 kampus, yang mungkin insya Allah akan bertambah lebih banyak lagi ya, dari ibu dan bapak, ada rencana untuk menjadikan kampus atau prodi-prodi vokasi. kami juga meng-cover 14.000 SMK, tapi memang tidak termasuk, apa ya, tidak langsung termasuk ke Madrasah Alia Kejuruan. Namun, secara sistem, secara sistem akademik, perguruan tinggi serta sekolah di luar yang kami cover juga mengacu pada sistem pendidikan yang kita kembangkan. kami juga mengelola atau membina 17.000 lembaga kursus dan pelatihan. Jadi ini, Direkturat Jenderal dengan vokasi ini memang meriah ya, komplit ini, mulai dari perguruan tinggi, pendidikan menengah, atas, SMK, kejuruan, serta kursus dan pelatihan itu kita cover semua dan kebijakan utama kita adalah link and match. Nah, itu tadi sekilas perkenalan. Semoga setelah kenal kita jadi lebih bisa ada satu frekuensi yang sama. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, prinsipnya, pada prinsipnya, kita menciptakan lulusan itu bukan sekedar menciptakan lulusan yang punya ijazah dan merasa yakin aku sudah mampu, aku sudah bisa, aku yakin dapat pekerjaan karena aku punya ijazah. Bukan hanya sekedar itu yang ingin kita ciptakan. Lulusan kita, lulusan yang ingin kita ciptakan itu harus B, M, W itu ya. B itu bekerja, M, melanjutkan studi, atau W, pirausaha. Saya akan lompat dulu ke halaman ini. Jadi, ini adalah konsep pendidikan yang kita ingin ciptakan. Jadi, lulusan fokasi itu harus sesuai dengan kebutuhan dudi. Nah, sesuai itu tidak cuma kognitif, tidak cuma ijazah, tidak cuma ini. Jadi, kalau kita merasa punya ijazah sudah cukup, ini merupakan kesalahan kita selama ini. Yang dikejar adalah nilai tinggi agar bisa masuk sekolah favorit atau agar bisa punya ijazah yang nilainya tinggi, tetapi soft skills, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan problem solving, kemampuan berbahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan dunia, kemampuan presentasi, kemampuan berkirim surat, kemampuan berkirim email bahkan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreativitas, ini justru kita lupakan. Karena kita sibuk mengejar ijazah hanya untuk mengejar kognitif. Padahal selain itu, selain soft skills yang akan lebih penting, itu yang paling penting adalah karakter atau integritas, karakter kejujuran, karakter pekerjaan keras, karakter tidak apa ya, benci kalah, karakter pemenang, karakter komitmen pada pekerjaan, karakter pembelajar mandiri sepanjang masa. Nah, inilah kompetensi yang harus kita ciptakan pada lulusan. Pada lulusan ini. Jadi, bukan sekedar ini. Jadi, kalau kita meluluskan hanya untuk ini, ya sudah. Indonesia akan memasuki satu masa suram. Bonus demografi kita bukannya jadi kekuatan, tapi jadi senjata makan Tuhan nanti. Karena kita akan dipenuhi angkatan kerja yang ternyata, nah ini dia. Kalau masih belum percaya, ini adalah bukti. Bukti dari komplain dunia industri terhadap lulusan kita. ya ini enggak cuman lulusan SMK, enggak cuman perguruan tinggi, tapi semua. Semua. Jadi, yang mereka keluhkan itu semuanya soft skills. Satu, kurang tahan tekanan dunia kerja. Dua, komunikasi, lisan, dan tertulis dengan etika yang terbaik, dengan etidut yang baik, itu dikeluhkan. Kemampuan kerjasama dalam tim, kemampuan menerima perbedaan, kurang inisiatif, dan mudah bosan. Jadi, semuanya itu soft skills dan karakter. Tidak ada yang komplain hard skills. Tidak ada yang komplain hard skills. Tapi, apakah hard skills enggak penting? Nanti dulu, nanti akan saya kembalikan ke halaman yang ini. Nah, B, 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 itu bekerja. Bekerja itu tidaknya sebagai tukang kalau lulusan vokasi. Jadi, SMK, kita sudah merombak kurikulum dan Bapak. Kita sudah memiliki yang namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu wujudnya seperti ini. Ini kurikulum Merdeka yang baru saja kita rilis beberapa waktu yang lalu untuk PAUT, TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini yang SMK. Kurikulum Merdeka. Tapi, mungkin apa namanya, nanti akan saya jelaskan lagi. Kita kembali lagi ke halaman ini. Kurikulum Merdeka, sistem pendidikan vokasi kita itu tidak menciptakan tukang. Jangan sampai kita berpikir menciptakan lulusan vokasi baik itu SMK, perguruan tinggi untuk jadi tukang. Maksud saya begini, tukang yang tidak punya cita-cita, tukang yang tidak bisa komunikasi, tukang yang tidak bisa membuat laporan. B, bekerja itu tidak hanya sebagai tukang, tapi juga menjadi manajer. Boleh, lulusan vokasi menjadi pemimpin, atau menjadi entrepreneur, W, wira usaha, atau M, melanjutkan studi. Nah, ketika nanti lulus dengan IPK atau rapor, karir atau sukses hidup itu mau milih landai atau mau pesat. Kalau mau pesat, maka yang akan lebih berguna, berdampak, jangka panjang itu ternyata soft skills dan karakter. Bukan ilmu hafalan, bukan sekedari jasa, tapi kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan bekerjasama, kemampuan presentasi, kemampuan memimpin rapat, kemampuan membuka rapat bahkan, kemampuan berkirim email, kemampuan berkirim surat, kemampuan membuat proposal, kemampuan untuk membuat apa ya, penawaran kalau ingin mencari projek, kemampuan berbahasa Inggris, kreativitas, berpikir kritis, serta ini kemampuan digital. Ini yang akan last forever. Ini yang akan membuat seorang itu karirnya landai atau pesat. Kalau karirnya landai, dia cuma mengandalkan, seolah-olah cuma mengandalkan mengandalkan ijasa, padahal yang namanya aku kompeten. Aku kompeten itu artinya, itu perkalian antara soft skills, kali karakter, kali hard skills. Ini jadi perkalian. Hard skills gak penting, hasil juga penting. Tapi yang akan jauh lebih penting itu soft skills dan karakter. Nah, pola inilah yang harus kita pahami bersama untuk menciptakan kurikulum. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan kembali lagi tadi ke sini. Kebijakan kami, Direktur Jenderal Pendidikan Fokasi, untuk semua ini adalah link and match. Kita tidak bisa lagi yang namanya penyelenggaraan pendidikan itu terpisah dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi, seperti kita masak, ini kita masak, kita masak lulusan, kampus fokasi, atau SMK, atau LKP. Jadi, ketika lulus, seret, ternyata, ketika di cicipin oleh user dalam lini industri, apakah ini nasi pecel? Oh, no, bukan, bukan nasi pecel. Ini nasi, nasi telur mungkin. Padahal dia pengen makan apa? Nasi pecel, nggak nyambung ini. Industri butuhnya itu, mana tadi? Industri itu butuhnya itu ini, eh, sorry, maaf. Industri butuhnya itu kemampuan lulusan yang tahan tekanan dunia kerja, lulusan yang mampu berkomunikasi, lulusan yang bisa teamwork, bisa menerima perbedaan, lulusan yang selalu punya inisiatif, dan punya kreativitas. Eh, ternyata ini bukan nasi pecel. Ini nasi nggak jelas gitu. Mau diterima kerja, atau tidak? Kalau diterima kerja, otomatis di-trending lagi. ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin effort. Jadi dimasak lagi. Jadi ini merupakan pemborosan besar dalam bangsa ini, ketika lulusan kita, ketika diterima dunia kerja, itu masih harus dunia kerja itu, capek-capek, buang waktu, buang duit, buang tenaga, untuk melatih lagi. Mentraining lagi. Memasak lagi. Udah dimasak, eh, ternyata kok hasilnya kayak gini. dimasak lagi. Artinya, kenapa kalau dia punya kurikulum masak, kenapa nggak maju ke depan aja? Yuk, masak bareng seperti ini. Jadi industri itu masuk ke depan, ayo di sini. Mulai dari awal, ikut bikin kurikulum bersama. Ini bikin rasa bersama. Masak bersama, mengajar bersama. Nanti mencicipi makan, dimagangkan, nyiapin magang dari awal. Sehingga, kebersamaan link and match itu, bukan cuma, ketemu industri, tanda tangan MOU, foto-foto, masuk korang. Enggak, itu ada resep minimumnya, yaitu ini, link and match itu, ada 8 plus I, ini minimal. Nah, pakai ini aja. Jadi kalau nanti ketemu industri, jangan seperti ini, maju ke depan. Kalau maju ke depan, jangan cuma foto-foto, masuk korang, enggak. Tapi pastikan ini, pastikan, industrinya juga jangan satu ya. Nanti lulusan kita, harus bisa diterima di banyak industri. Pastikan kurikulum dibikin bersama, atau resep makanan dibikin bersama. Dah, industri maunya, resepnya apa? Isinya apa? Soft skills. Ini itu, mau dimasak dengan cara apa, dan sebagainya, ayo bikin kurikulum bersama. Setelah itu, masak bersama. Nih, masak bersama itu, ya, harus ada, guru dari industri. Nah, ini, seluruh SMK, dan seluruh kampus fokasi Indonesia itu, sekarang kita wajibkan, harus ada ekspor praktisi industri, yang, ikut mengajar rutin loh ya. Enggak cuma diundang sekali-sekali datang. Tapi saya loncat ke nomor 2 dulu. Project Based Learning. Nanti saya, saya akan berdalam Project Based Learning. Jadi, belajar itu, tarik project real dari industri, pesanan real dari industri, masukkan ke dalam kelas, masukkan ke dalam laboratorium, anak diminta untuk, mengerjakan project itu sambil belajar. artinya apa? Cara terbaik untuk berenang, cara terbaik untuk belajar berenang, itu adalah, nyemplung kolam, atau nyemplung samudera nyata. Jangan sampai, anak kita ajarin dengan, teori-teori aja, atau mungkin ada kolam ya, di dalam kelas kita, ada kolam renangnya, tapi cuman, ya cuman, nyebur naik lagi, nyebur naik lagi, tidak merasakan, apa, kerasnya arus, kerasnya ombak, dan sebagainya. Tidak merasakan dalam, kalau tenggelam, gimana rasanya. Nah, itu dengan project Based Learning, pembelajaran yang menggunakan project real, pesanan dari, konsumen. Nah, ini sekarang SMK sudah kita bikin, tidak gitu kurikulumnya. Kemudian ini minimal, dalam kurikulum magang, atau praktek kerja industri, magang atau praktek kerja industri, minimum satu semester, di industri. Nah, ini, dulu SMK masih, ada yang menawar, Pak, dua bulan aja Pak, tiga bulan aja Pak, enggak bisa. Sekarang di, apa, di kurikulum yang baru ini, yang tadi saya tunjukkan, mana tadi, ya ini, ini kan kurikulum baru, di kelas 12, ini, praktek kerja lapangan, ini magang nomor 7, minimal, satu semester. Jadi di semester, di semester ini, dua di kelas 12, itu tidak ada mapel yang lain, hanya, magang, the only one itu magang di industri. Magangnya pun, ya itu tadi, mana tadi, magangnya itu ya, disiapin bersama, sejak bikin kurikulum. Industri itu, sejak awal sudah siap, nanti menerima magang. Nanti tugas magangnya apa, ada enggak orang industri, yang akan membimbing magang, jangan sampai, ketika magang, nanti hubungannya, pekerjaan bikin kopi, atau, mengoperasikan mesin fotokopi, atau, copy paste, atau copy paste. Enggak bisa, enggak bisa. Kemudian yang kelima, saya identifikat kompetensi, ya, tidak cuma, apa namanya, tidak cuma ijazah, ijazah, bagaimana ya. Ini, mohon maaf Pak Ali, karena materi saya itu ada 300 slide, jadi memang, saya, kalau tadi diminta, yang mana slide-nya, ini harus milih-milih dulu ini. Kadang-kadang saya lupa tempatnya malah, nah ini. Jadi, tidak cuma, ini ya, tangan kanan, itu tidak cuma ijazah, tapi ada sertifikat kompetensi. Dan ini, kalau bisa, sertifikat berbahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Ini, serkom. Kemudian ini, guru-guru ya, guru-guru di MAK, rutin harus, diupdate, setiap satu semester sekali, harus di training oleh industri. Lucu, kalau mau ngajarin renang, tapi gak bisa renang. Atau mau ngajarin renang, tapi sudah lama gak berenang. Atau mau ngajarin berenang, tapi lupa cara berenang. Atau ngajarin berenang, tapi gak tahu, gimana samudera, zaman sekarang itu seperti apa. Dipikirnya samudera, zaman sekarang, dunia kerja zaman sekarang itu, masih seperti dulu. Harus diupdate ini, guru oleh industri, kalau yang ini, nanti kalau perguruan tinggi ya, riset rapan, mungkin saya gak akan jelaskan, apa itu riset rapan, yang betul. Tapi intinya, riset, riset di vokasi itu, tidak cuman publikasi paper, tapi menghasilkan produk nyata. Percuma, riset vokasi, publikasi paper, tapi gak punya produk nyata. Cuman, berlomba-lomba publikasi, publikasi paper, tapi gak punya produk nyata. Nanti Indonesia, selamanya, akan jadi negeri importir. Import Huawei, Xiaomi dari Cina, Import Samsung dari Korea, Import Drakor dari Korea, Import Ipin Upin, juga ini import. Karena, kalau kita riset, kebanyakan cuman publikasi paper, buat naik pangkat, jadi profesor, atau seperti apa. Gak salah sih, cuman, riset vokasi ya, salah kalau cuman ngejar paper. Bikin produk, tapi boleh dipublikasikan, punya paper, boleh, tapi syarat utamanya, produk, dan harus berawal, dari kasus nyata. Jangan sampai riset vokasi itu, tidak ada kasus nyata, tiba-tiba cuman pengen riset, gitu. Dan nomor lapan adalah, komitmen serapan lulusan. Komitmen, komitmen itu gak, apa ya, tidak mewajibkan. Industri menyerap lulusan, gak bisa. Industri gak bisa, diwajibkan nyerap lulusan. Kalau, industri gak butuh lulusan, gak butuh pekerja, gak butuh SDM, yang gak bisa dipaksa, untuk menerima lulusan kita. Atau industri butuh pekerja, tapi lulusan kita, ternyata, ternyata, soft skillnya bagus, hard skill bagus, tapi ternyata, di tes psikologi, ternyata, anak itu gak bisa kerjasama. Anak itu mungkin, suka berpikir negatif, gak bisa diterima. Atau, karakternya bagus juga, tapi ternyata, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, atau asam munat tinggi, nah itu, industri juga gak akan, mau menerima, akan menggerogoti nanti, BPJS, atau, asuransi pegawai, mereka. Nah inilah, link and match, 8 plus I. I-nya itu apa? I itu bisa macem-macem. Mungkin saya gak akan jelaskan, I itu bisa macem-macem. Pokoknya, I itu bisa kayak, biasiswa, sumbangan peralatan dari industri, nah itu macem-macem. Nah, itu Ibu dan Bapak, untuk menciptakan lulusan seperti ini, kita jangan seperti ini, ayo, industri bersama-sama, masak bersama, resepnya adalah, link and match, 8 plus I. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi, kita juga punya catatan, kita punya catatan guru. Guru. Guru zaman sekarang itu, gak cuman ngajar. Gak cuman ngajar, tapi, bisa menjadi mentor, kadang-kadang. Bisa menjadi fasilitator, kalau, project based learning. Ini loh, project based learning. Ini nomor 2 kan, project based learning nih. Nah, guru juga, kadang-kadang harus jadi fasilitator. Jadi guru itu tidak, selamat pagi anak-anak, buka alaman 8, sampai 15, besok ulangan. Wah, ayo, gak jaman, kayak gitu tuh sudah. Harus banyak diskusi anak-anak itu, guru jadi fasilitator. Ataupun, kalau mau ngasih ujian, ya jangan hafalan. Tahun berapa, Pak Ikeran Diponegoro tertangkap? Oleh VOC. Nah, itu kalau yang bisa hafal, Maghrib Pak, 18.30. Nah, iya, karena perang Diponegoro itu, lima menit, 18.25, 18.30. Hafal. Tapi tahun berapa, Tuhanku Imam Bonjol, tertangkap, bingung. Bingung itu, ya mungkin lupa gitu ya. Lah, ngapain ngajarin anak kok, menghafal. Lah, uang jawabannya sudah ada di internet kok, pakai tanya, yang salah ya gurunya. Harusnya pertanyaan itu, lebih pertanyaan sifatnya kritis. Ini, ini kalau ingin menciptakan, ini, critical thinking, ingin menciptakan critical thinking. Guru itu bertanya-nya gini, anak-anak, ini ujiannya, ulangan. Mengapa, jadi mengapa, perang Diponegoro, dan perang, padri, di Sumatera, tidak terjadi, di waktu yang bersamaan. Mikir itu. Sana, buka internet, jelahkan, tahun berapa, cari sendiri ya. Anak itu berpikir kritis, kreatif. Jawabannya, enggak ada, itu enggak ada jawabannya. Kebenaran itu, biar nanti didiskusikan. Ada yang, mestinya ada yang bilang gini, Pak Guru, kalau perang Diponegoro, dan perang, padri, di Sumatera, terjadi waktu bersamaan, VOC, Belanda, sudah kalah Pak, dari dulu-dulu. Mereka sudah, lari pulang, ke negara Belanda. Ya, terus, apa akibatnya? Ya, mungkin, yang berdiri, bukan negara Indonesia. yang berdiri mungkin, negara Republik Jawa, Mataram, dan Republik Sumatera. Misalkan seperti itu. Karena, VOC sudah kalah dari dulu-dulu. Jadi, anak biar mengeksplor itu. Kenapa kok VOC tidak perang di waktu bersamaan ya? Kenapa kok VOC menarik tentara dari Sumatera, semua digumpulin ke Jawa, menggempur, panggilan Diponegoro, kurang menarik pasukan dari India, setelah Diponegoro selesai, pengikutnya dibereskan, tentara dikembalikan lagi ke Sumatera, beresin perang padri. Sehingga tahu cerita itu, berpikir kritis. Nah, inilah, kadang-kadang menjadi coach, seperti ini. Mohon maaf, yang tidak suka MU, mohon maaf. Bagi penegur Liverpool, mohon maaf. Selamat, Liverpool sudah juara. Malah MU yang kalah terus ya. Ini Alex Ferguson, melatih Ronaldo kecil, Ronaldo muda, atau Bigs muda. Seorang coach itu, tidak ngajarin cara nendang yang baik. Anak itu bisa belajar sendiri. Coach itu malah justru membangkitkan, semangat dan kemandirian anak itu, untuk berkembang, menuju yang dia senangi. Nah, itulah merdeka belajar. Itulah coach. Itulah coach. Saya akan lompat ke kebijakan payung dari Mas Menteri Nadiem Anwar Matarim, menciptakan, atau bukan menciptakan ya, menggagas satu konsep pendidikan, yang sangat fundamental, yaitu menciptakan karakter pelajar Pancasila, untuk siswa, atau seluruh baserta didik, atau mungkin mahasiswa. Kita lihat itu ada enam. Satu, ketakwaan dan akhlak. Dua, kebinegaan. Jadi, anak itu, bisa menerima perbedaan. Bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda pendapat, atau mungkin berbeda pikiran, dan sebagainya. Yang penting, bersatu, untuk menciptakan satu kebersamaan. Gotong royong. Kreatif. Bernalar kritis, atau critical thinking. Serta ini, mandiri. Bisa belajar secara mandiri, gak nunggu diajarin guru, gak nunggu diajarin dosen. Karena anak itu, karena anak itu memang sudah passion, sudah seneng sama ilmunya, anak itu belajar secara mandiri, dan karena kesenengannya. Sekolah itu karena menyenangkan, bukan terpaksa sekolah. Jadi, kalau sampai anak berangkat sekolah itu sedih, pulang sekolah itu seneng, nah itu ciri-ciri pendidikan yang gagal. Itu gagal, apalagi kalau gurunya kosong, atau dosenya kosong, itu lebih seneng lagi. Nah, itulah ciri-ciri pendidikan yang gagal. Berangkat sekolah, berangkat kuliah sedih, pulang sekolah, atau pulang kuliah seneng. Nah, mandiri, itu, menjadi pembelajar mandiri, sepanjang hayat. Nah, saya akan sedikit tambahkan materi ya, Bapak Ibu. Mungkin sedikit yang ini ya, ini input yang tadi, saya lupa menjelaskan ini. Jadi, input itu siswa masuk ya. Jangan sampai siswa masuk itu, masuk ke MAK, atau masuk ke kampus vokasi, karena ikut-ikutan temen, atau terpaksa, gak diterima di mana-mana. Atau, ya gak tahu, pokoknya masuk ke situ aja. Itu gak punya passion, gak punya rasa gairah. Itu mirip menikah tanpa cinta. Saya gak tahu rasanya, karena saya mencintai diri saya ya. Tapi yang namanya belajar, gak ada passion. Masuk sekolah, milih sekolah, gak punya kejelasan, gak punya passion, gak punya gairah itu, mirip menikah tanpa cinta. Gak ada visi, gak ada minat, dan gak ada bakat. Itu nanti mau di track, dilatih dengan 8 plus I, dengan link and match, percuma itu. Gak akan susah jadinya. Outputnya itu gak kompeten. Akibatnya, outcome-nya ya industri kecewa. Baik, pelajar Pancasila. Ini, ini adalah arah perubahan. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Ini, situasi sekarang, ini arah di masa depan. Kita bicara kategori ekosistem. Belajar, kalau dulu merupakan kewajiban. Kalau masa depan, belajar itu adalah sebuah pengalaman yang menyenangkan. Clear. Kalau cara mengajarnya, gurunya kaku, gurunya juga kaku, gurunya itu tidak punya kemampuan, kadang-kadang menjadi coach, kadang-kadang menjadi fasilitator, kadang-kadang menjadi bro, atau sis. Curriculumnya, gurikulum kaku, bukan link and match. Pasti tidak menyenangkan. Kemudian ini gurunya. Guru itu dulu sebagai penyampai informasi pengetahuan. Jadi guru itu dulu tugasnya, paradigma itu ngisi, 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 ngisi anak. Anak itu harus diisi ini, diisi itu, diisi ini, diisi itu. Ini kurang tepat. Harusnya guru itu sebagai fasilitator. Bisa menjadi coach, bisa menjadi fasilitator. Yang mengisi itu siapa? Ya, anak itu. Anak itu akan mengisi dirinya dengan apapun yang dia sukai, asal baik ya. Dan jadilah apapun yang mereka senangi. Itu passion, itu merdeka belajar. Nah, guru itu melatih anak agar mampu mengisi dirinya sepanjang hayat. Karena anak itu bertemu dengan guru paling-paling cuma 3 tahun, 4 tahun. Tapi selebihnya itu anak harus mampu bertemu dengan ketidakpastian, tantangan yang sebenarnya, samudera nyata yang begitu ganas, begitu keras. Anak harus belajar hal yang baru. Anak harus mampu mengisi dirinya secara mandiri sepanjang hayat. Artinya apa? Guru itu ya jangan cuma sebagai pengisi, tapi sebagai fasilitator. Kurikulum yang dulunya sebuah konten dan diwajibkan, dirubah. Kurikulum itu dirubah lebih sebagai dasar kompetensi dan menu. Jadi isinya kita bebaskan. Kalau dulu kurikulum itu ibarat kamar, 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 isinya kita tentukan. Kalau sekarang kurikulum itu kamar, 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 isinya dibebaskan. Siapa yang mengisi yang akan detail? Guru dan kepala SMK, kepala sekolah. Itulah konsep merdeka belajar ya kurikulum. Penelian, nah ini penelian. Kalau dulu penelian itu bersifat sumatif atau menghukum, gak bisa kasih nilai 5. Gak bisa kasih nilai 6. Gak gitu, karena nanti pembelajaran kan project based learning. Pembelajarannya itu sesuatu yang berpikir kritis. Harusnya penelian itu formatif atau mendukung. Nah sekarang kita masuk coba ke kurikulum. tadi saya sampaikan ya kurikulum kurikulum SMK yang baru ini sudah berubah ya kurikulum SMK itu berubah. Nih kurikulum SMK itu berubah. Ada ini mata pelajaran proyek kreatif dan keurauan usahaan. Ini mapal baru ini selama 3 semester. Isinya ya project kreatif, project based learning, belajar mencari project kalau perlu anak itu cari project, kerjakan, menghasilkan produk, memuaskan konsumen. Ya pasti lulus lah. Gak usah di uji, gak usah ada ulangan-ulangan macem-macem. Contoh ini Bahasa Indonesia. Ini contoh Bahasa Indonesia. Akan menjadi sebuah kelucuan yang luar biasa kalau seorang anak SMK nilai Bahasa Indonesia itu 9 tapi gak bisa komunikasi, tidak bisa presentasi, tidak bisa bekerja sama. Nah terus ujiannya apa itu Bahasa Indonesia? Pasti ujiannya ya ujian kayak sastra Indonesia gitu. Ketika anak berhasil menghafal terus bisa menjawab ujian Bahasa Indonesia dapat 9 tapi anak itu gak bisa berkomunikasi. Nah oleh karena itu kembali ke nomor 6. Nomor 6 ini. Proyek ini project real dimasukkan ke kelas ya. Pesanan real dari industri atau dari konsumen masuk kelas. Anak-anak ayo kalian bikin grup kerjakan proyek ini sambil belajar. Sambil belajar mata pelajaran sampai menghasilkan produk dan produknya harus memuaskan konsumen. Wah maka itu kan muncul the power of kepepet itu nanti. The power of kepepet untuk berkomunikasi dengan konsumen. Pasti sebelum berada proyek anak kan harus tanya ke konsumen. Konsumen maunya apa? Dibikinkan produk apa? Terus kapan maunya? Dan sebagainya. Kan itu terlatih berkomunikasi, terlatih bekerja sama. Ya kan? Nah artinya apa? Guru Bahasa Indonesia itu jangan bikin ujian sendiri. Guru Bahasa Indonesia ini gabung ke nomor 6. Guru Bahasa Indonesia itu ketika menguji cuma tinggal duduk melihat anak-anak yang bikin proyek bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara berkirim surat, bagaimana cara berkomunikasi dengan konsumen. Dari situ Guru Bahasa Indonesia bisa mengambil nilai. Nah, ini ada mapel informatika. Informatika itu bukan pemograman komputer, bukan. Bukan. Informatika itu lebih pada digital. Digital literasi. Nanti diajarin mengelola medsos, TikTok, Instagram, Twitter, Youtube, membuat konten yang positif untuk membuat konten untuk promosi. Konten Instagram atau konten TikTok bukan yang alai-alai, bukan. Bagaimana menciptakan personal branding dengan medsos. Atau informatika itu bisa juga diajarin bikin produk, terus diajarin ngejual di e-commerce. yuk coba kalian bikin produk tapi jualan, dijual di e-commerce, dijual di platform-platform online. Latihan untuk menggunakan teknologi digital. Kemudian yang ketiga berpikir ini, berpikir logis. Kalau ini, maka itu. Ini Bapak Ibu, saya agak buka kartu sedikit ya. Skor bisa anak-anak SMK, literasi, numerasi, itu di bawah anak SMA. Ini merupakan keprihatinan. Jadi, kemampuan membaca anak-anak kita itu rendah. Loh, Pak Wikan, masa anak SMK gak bisa membaca? Anak SMK itu bisa membaca. Bisa. Tapi, memahami apa yang dibaca, kemudian melakukan perencanaan action, kemudian melakukan action atas apa yang dibaca tadi, ini yang kurang. Sulit memahami instruksi, jadi ada instruksi dalam bentuk tulisan, kemudian dituangkan ke dalam rencana kerja, itu bingung. Nah, ini yang dimaksud literasi itu, itu. Kemudian ini, matematika. Nah, matematika itu jangan terlalu diajarin cacing-cacing-cacing-cacing, cacing-cacing, Cacing itu maksudnya integral. Ya, nggak salah sih diajarin cacing-cacing, integral itu nggak salah, tapi dikasih tahu apa gunanya. Jadi, matematika untuk SMK itu lebih diarahkan pada ini, kemampuan menggunakan Excel, Microsoft Excel, Microsoft Excel, menciptakan logika if-then, if-then, rumus-rumus, simple, untuk Microsoft Excel, tapi dengan permasalahan nyata, proyek nyata. Nah, itu matematikanya lebih kayak gitu. Atau matematika, logika, ini, omset, omset, profit, fixed cost, variable cost, break even point, BEP, dan sebagainya. Itu lebih penting. Jadi, seorang anak itu dengan mempunyai matematikanya, kalau melihat suatu bisnis, kaki lima misalnya, melihat pengunjungnya berapa, kemudian, pegawainya berapa, dia bisa ngitung, oh, nanti laku semalam berapa porsi, berapa gelas minuman, omset semalam, wah, itu bisa, omset semalam bisa 500 ribu, berarti sebulan omsetnya kali 25, misalkan, 12,5 juta. Pegawainya cuma satu, gaji pegawai sekian, itu fixed cost, variable cost, material, habis berapa itu, ternyata profitnya, profitnya itu bisa bersih, itu bisa 4 juta, 5 juta per bulan, padahal cuma jualan kaki lima, nggak gitu, nah, dari situ dia bisa berpikir kritis, oh, berarti besok aku nggak usah kerja juga, aku bisa saja, berdagang, tapi profesional, dikembangkan, dengan omset per bulan, itu 50 juta, dia ngitung, kemampuan matematikanya itu, ya, kemampuan matematika yang memang untuk kehidupan, nah, ibu bapak yang saya hormati, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan, slide saya masih banyak sebenarnya, tapi, ya, kira-kira demikian, yang bisa saya sampaikan, intinya, kurikulum yang baru ini itu, sangat mengurangi hard skills, oh, ini masih ada satu slide ini, nah ini, 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 kalau halaman yang item tadi, kalau dituangkan dalam tulisan kayak gini ini, semester satu itu, nggak langsung diawali hard skills, jadi misal teknik mesin, semester satu di SMK itu, jangan diawali ngikir 20 jam, graji besi 20 jam, atau 50 jam, jangan, 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 jadi semester satu itu, diawali dengan ini, penguatan literasi, numerasi, kreativitas, serta ini, soft skills, karakter, jadi semester satu itu, anak-anak, kalau teknik mesin ya, teknik mesin, anak-anak teknik mesin itu, silahkan, latihan ini, ngelas, tapi cukup 2 jam, 3 jam saja, ngikir, 2 jam saja, bubot, 2 jam saja, ngeraji, 2 jam saja, pokoknya dikenalin dulu, ya nggak 2 jam lah, sekitar 4 jam, sorry, ya nggak lah, 4 jam, atau mungkin 8 jam, dalam satu, jadi semester satu, anak itu sudah mencicipin seluruh mesin, sehingga anak itu bisa melihat seluruh, yang akan dia pelajari itu, semester satu, dia udah punya basicnya, satu atau dua lah, satu dan dua, satu dan dua, terus, di semester dua itu, anak, dicemplungin ke industri, belum agang, belum agang, tapi anak disuruh melihat, mau, besok kamu tuh mau jadi pegawai, itu kayak gitu kehidupannya, yang dikerjakan mesin-mesin itu, atau besok kamu mau jadi marketing, itu kayak itu kerjanya, dia menggunakan peralatan apa aja, atau besok kamu mau jadi manager, itu kayak gitu kerjanya, dia mengelola seluruh, seluruh pegawai, atau seluruh mesin, manager teknis, manager operasi, atau besok kamu mau jadi entrepreneur, yang jadi owner, yang jadi pengusahanya, jadi anak itu, dia terjunin ke industri, yang mungkin seminggu, enggak lah, tiga hari full di industri, sampai bisa ngeliat, nah nanti pulang, pulang itu semester 3, 4, 5 itu, sudah tahu dia mau, harus belajar apa, dan muncul passion, muncul kecintaan, aku mau jadi ini, maka, ya wajar, kalau aku disuruh ngikir lagi, lebih lama, disuruh bubut lagi, lebih lama, tapi dengan project based learning, mungkin demikian dulunya Pak Ali, sebenarnya saya masih punya materinya banyak, tapi intinya, saya sepakat, mengunik kita sepakat, bahwa, yang akan membuat Indonesia sukses, itu bukan lulusan yang sekedar cari ijazah, tapi yang kompeten, kompeten itu, aku bisa ini, soft skills, karakter, dan hard skills, ya ijazah itu yang minimal, IPK ya 3, sedikit lah, jangan sampai IPK itu sedikit koma 3, itu bahaya, ya mungkin demikian dulu, terima kasih, yang bisa kami sampaikan, monggo, nanti bagaimana, untuk menyusun kurikulumnya, menyusun capaian pembelajarannya, menyusun, apa ya, melatih guru, mencari industri, mengembangkan link and match, kemudian mengembangkan project based learning, ya ini semua harus dimulai, terima kasih, mungkin demikian, cantik Nian, istri terkasih, cukup sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi makan timun, pakai pisang keju, kita majukan, Azaitun, untuk Indonesia maju, Alhamdulillah, siap Pak, siap, 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 terima kasih, terima kasih, mohon maaf, ada yang kurang berkenan, mohon maaf, saya tidak ngajarin, tapi ini, sharing, dan kami pun, sebagai regulator, juga masih terus harus belajar, ini semua, ya sudah kita terapkan, tapi terus kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki, dan inilah, hakikat dari kita, belajar sepanjang hayat, terutama bagi kita, saya, belajar melayani, terima kasih, cincin belanjut kekasih, cukup sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Insyaallah Pak, kami akan berkunjung, ke tempat Bapak Pak, untuk konsultasi, dan, kami pun tentunya, mengundang Bapak, juga Mas Menteri, sewaktu-waktu, mungkin bisa, berkunjung ke Azaitun Pak, kan kami, sampaikan salam, tolong sampaikan salam, untuk Mas Menteri nanti, dari keluarga besar Azaitun, Terima kasih telah menonton!